Dana tambahan penghasilan pegawai atau TPP untuk aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota Lubuklinggau hingga kini belum cair. Wali kota Lubuklinggau, Haji SN Pranaputra Soehai mengaku keterlambatan disebabkan adanya perubahan regulasi. Sudah 4 bulan dana tambahan penghasilan pegawai, TPP untuk aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan belum cair. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Lubuklinggau, Haji SN Pranaputra Soehai mengaku keterlambatan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan regulasi cara penyusunan anggaran tahun 2021. Untuk TPP ini kita pastikan akan dibayar, tapi kemarin ada perubahan cara penyusunan anggaran dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah SIMDA ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD. Menurutnya, seharusnya saat ini ASN di lingkungan Pemkot patut bersyukur. Meski di tengah adanya refocusing anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp31 miliar, para ASN diupayakan masih akan menerima TPP tersebut. Di samping adanya perubahan regulasi dan dampak refocusing ini, kita masih memikirkan TPP ASN yang kita upayakan akan kita bayar. Ada tetap, awal bulan ini mungkin dikasih. Gaji Rp31 miliar? Tidak. TPP ke bawah ya? TKD yang? TKD? Tidak. Ya, kita dikurangi Rp31 miliar. Di mana kita nak mengoptimalkan TPP lagi? Gak mungkin terlambat, ada juga yang dikurangi. Kita lagi mengatur dulu. Belum lagi, sekarang ini kan dulu dari SIMDA lari ke SIPD. SIPD? SIPD, itu juga banyak keluar-keluar kanan. Bersyukur masih kita masih bisa, ada urutin yang bisa keluar-keluar kanan. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau, Zulfikar mengatakan, untuk masalah TPP tersebut saat ini pihaknya sedang menyusun ulang regulasi proses pencariannya. Kita sekarang sedang menyusun peraturan wali kota dan diupayakan selesai dalam waktu dekat. Setelah itu, baru kita upayakan untuk merealisasikannya. Saat ini, Pemkot Lubuklinggau tengah fokus mengupayakan proses pencarian tunjangan hari raya, ketimbang TPP dan memastikan THR ASN akan cair sebelum lebaran. Kita mendahulukan THR gaji 14 ketimbang TPP mengingat untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini, seluruh ASN mendapat THR dan ini merupakan kebijakan dari pusat. Hanya saja, masalah kepastiannya, kapan pihaknya belum mengetahui dan masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat kapan waktu penyalurannya. Masing-masing ASN akan menerima satu bulan gaji dan total seluruhnya kita menganggarkan 18 miliar kalau tidak ada perubahan di awal bulan setelah mereka menerima gaji. Mungkin waktu dekat ada, apa ya, belum kecairan, mungkin kita mendahulukan THR gaji 14. Seluruh, itu kan kebijakan dari pusat, kebijakan dari pusat. Itu belum ada petunjuk, belum ada petunjuk. Insya Allah, waktu dekat ada petunjuk, ada. Tapi kita siapkan? Siap. Mungkin sama dengan gaji. Rajab Silampari TV melaporkan.